Kalian belum punya DPS yang bagus, yuk cobain build rover Havok ini Karena damage-nya sangat sakit sekali Ini dia panduan lengkap untuk rover Havok Langsung kita ke pembahasannya, let's go! Oke, karena video ini bersifat panduan lengkap Nanti bakal ada timestamp untuk mempermudah kalian untuk menonton video ini Yang pastinya guys Oke, langsung aja kita ke pembahasan rover Havok ini guys Oke, jadi pertama itu kegunaan atau rolnya si rover Havok ini Dia ini adalah karakter bisa jadi main DPS Dan bisa juga jadiin dia karakter sub DPS yang kayak main quick swap gitu ya Nah, jadi kira-kira begitulah untuk dari rolnya si rover Havok ini guys Langsung aja kita bahas cara kerja kitnya si rover Havok ini Oke, pertama untuk dari normal attack si rover Havok sih gak ada yang spesial ya Pada dasarnya basic attack-nya nyerang 5 kali ke musuh gitu Ya, kayak gini, misalkan nyerang 5 kali gitu guys Dan mid-air attack-nya itu menggunakan pelanjing attack Dan ya gak ada yang spesial sih sebenarnya Blood Control pun juga gak ada yang ngasih efek khusus gitu Jadi kita bakal skip aja nanti untuk basic attack-nya ini Nah, selain untuk dari resonance skill-nya si rover Havok ya disini Nah, untuk dari resonance skill ini ada 2 macem ya Jadi ada yang sebelum dia menggunakan Forte Circuit-nya Dia ada yang sesudah menggunakan Forte Circuit-nya Nah, sebelum menggunakan Forte Circuit-nya itu namanya Wing Blade Jadi kayak dia bakal nyerang ke musuh dengan yang menghasilkan damage Havok nanti gitu guys Akhirnya begitu sih untuk dari resonance skill-nya Yang gak ada kayak efek khusus gitu yang nambahin buff segala macem Jadi cuma ngedamage aja ke musuh Dan selanjutnya kita bakal membahas ke bagian Forte Circuit-nya aja Nah, kalau untuk dari Forte Circuit-nya si rover Havok ini guys ya Itu tuh dia bakal meng-enhance atau menggantikan seluruh basic attack-nya si rover Havok ini ya Dan dia bakal mengganti juga resonance skill-nya menjadi resonance skill life taker namanya disini guys ya Nah, untuk cara mengeluarkan Forte Circuit-nya ini Kalian harus nge-full-in bar Forte-nya ini G1 Forte Gauch-nya ini Yang namanya itu adalah Umbra disini Untuk dari Forte-nya itu ya Gue bakal panggil bar Forte aja ya Biar lebih gampang lagi buat kalian mengertiin Setelah bar Forte-nya ini udah full Kalian tinggal melancarkan heavy attack-nya aja Nah, saat kalian keluarkan heavy attack itu Itu musuh yang sekitarnya itu bakal terkena damage Dan seluruh basic attack-nya si rover Havok itu bakal berubah Dan skill-nya itu juga bakal berubah ya Jadi seperti itu tuh guys skill-nya Namanya life taker sekarang itu skill-nya Jadi dia pakai sabit gitu untuk nyerang ke musuhnya ya Nah, beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk memenuhi bar Forte-nya itu Atau stack dari Umbra-nya itu ya guys ya Buat melancarkan Forte Circuit yang tadi itu Itu kalian bisa menggunakan normal attack toon slayer Yang penting kena hit aja ke musuh itu bakal nambahin stack-nya itu Nah, atau resonance skill wing blade itu Kalian pakai aja resonance skill-nya bakal nambahin Untuk dari bar Forte-nya tuh Kalian bisa lihat ya Itu nggak harus nge-hit ke musuh Tapi kalau untuk dari normal attack itu harus nge-hit ke musuh ya Intro skill-nya si rover Havok itu bakal nambahin bar Forte-nya si rover Havok juga gitu ya Dan, uniknya disini Kalau misalnya kalian menggunakan resonance skill life taker Yang setelah dia berubah ke mode Forte Circuit tadi ya Itu dia bakal bisa nambahin stack dari Umbra-nya itu Jadi kalian bisa memperlama lagi durasi buff dari Forte Circuit-nya ini ya guys ya Dan selanjutnya untuk dari resonance liberation Untuk dari resonance liberation ini dia bakal nge-hit ke musuh aja sih guys Itu kalian pakai resonance liberation bakal ngehasilin damage ke musuh sekitarnya gitu ya Dan untuk saat video ini dirilis ini adalah damage ultimate atau resonance liberation paling besar ya Yang bisa kalian dapetin di 1.0 ini ya Nah, uniknya dari MC gitu ya Yang biasanya kebanyakan MC di game-game lain itu kan kurang bagus gitu ya Tapi uniknya disini bagus malahan MC-nya satu ini nih The real MC gitu loh Nah, saya untuk dari intro skill dia pada dasarnya Untuk intro skill-nya si rover Havok ini bakal masuk ke pentempuran Dan bakal langsung nyerang ke musuh Dan sekaligus itu bakal nambahin bar Forte-nya ini guys ya Atau bar dari Umbra-nya tadi Nah, kalau untuk dari outro skill Si rover Havok bakal menciptakan sebuah field gitu Yang bakal nge-damage ke musuh gitu guys ya Di area sekitarnya gitu ya Kayak ada api-api ungu tadi gitu Itu bakal nge-damage ke musuh Dan menurut gue ini lumayan banget damage-nya gitu loh Kalau misalnya kalian mainin quick swap ya Karena sekali kalau gue yang di UL38 itu bisa sekali damage-nya bisa sampai 3000-an gitu malahan Lumayan banget gitu untuk dari damage-damage di awal-awal gitu ya Nah, sebenernya gue bakal membahas ke Inherit skill pertama disini Nah, ketika si rover Havok ini dalam status Dark Surge Itu dalam status dia berubah di Forte-Circuit ya Havok damage itu bakal nambah sebesar 20% Nah, kalau untuk dari Inherit skill kedua Ketika dalam status Dark Surge-nya juga Atau dalam status Forte-Circuit-nya si rover Havok ini Basic attack-nya dia itu bakal nambahin 1 extra energy buat Resonance Liberation ya Itu dapat di-trigger setiap 1 kali per 1 detik gitu guys ya Jadi lumayan banget untuk nge-regen energy Resonance Liberation-nya si rover Havok ini guys Nah, perlu aku ingatin untuk dari damage Forte-Circuit-nya si rover Havok ini Itu dihitung sebagai damage heavy attack Nah, selanjutnya kita bakal membahas ke senyata terbaik buat si rover Havok ini guys Nah, kalau untuk saat ini yang paling bagus weapon itu yang namanya Emerald of Guinness Ini bisa kalian dapetin dari weapon standar konfine ya Itu kalian tinggal nyicil-nyicil aja Kalau kalian nge-build rover Havok tuh kalian bisa nyicil-nyicil aja guys buat dapetin senyata ini Karena dia bisa ningkatin energy Regen Second Star itu adalah Ketika Red Dan dia juga bisa nambahin attack% sampai 2 stack Jadi 12% yang nambah attack-nya disini Jadi bakalan bagus banget buat si rover Havok yang mainin ultimate-nya dia banget gitu Alternatif lainnya kalian bisa pakaian senjata dari Battle Pass yang namanya Looming Lost disini ya Ini bisa nambahin damage basic attack-nya kalian sama damage heavy attack-nya kalian Ini cocok banget buat si rover Havok kalau seandainya kalian ngejadiin dia sebagai main DPS ya Alternatif lainnya kalian juga bisa pakaian senjata Commando of Conviction ini ya guys ya Ini bakal bisa nambahin attack%-nya kalian setelah menggunakan intro skill berlangsung sampai 15 detik Itu cukup lah buat satu rotasinya si rover Havok ini Alternatif lainnya kalian juga bisa pake Lunar Cutter ini ya Tapi kalau untuk rover Havok sih Kalau bisa yang gratis-gratis aja Antara Commando of Conviction atau Lunar Cutter Ya antara dua ini aja sih guys ya Alternatif lainnya kalian bisa pakein Sword 18 ya Ini dari crafting bisa kalian kumpul aja nih materialnya 150 Itu yang memang bener-bener buat F2P banget yang tadi Kalau misalnya kalian belum punya materialnya kalian bisa pakein Sword of Night aja dulu ya buat sementara Tapi kalau misalnya kalian menemukan video ini bermanfaat Kalian bisa support aku dengan like, share, dan subscribe guys Karena itu sangat ngebantu aku banget untuk perkembangan channel aku ini Dan semua itu gratis guys yang pastinya Dan selanjutnya untuk dari Echo Asset Yang untuk saat ini paling bagus itu adalah 5 set Sun Sinking Eclipse ya Ini untuk dari main Echo Assetnya dari Dreamless ya dari yang Clamity Class Alternatif lainnya kalian bisa pakein 2 set Sun Sinking Eclipse sama 2 set Lingering Tunes ya Dan kalau untuk dari kombinasi Echo Assetnya itu kalian pakein 4-3-3-1-1 ya Nah kalau untuk dari yang cost 3 itu kalau aku saranin kalian bisa kasihin critical damage Kalau kalian punya weapon yang second statnya itu adalah critical rate Kalau saat ini kalian gak punya weaponnya tuh second statnya critical rate Aku saranin kalian main statnya critical rate aja yang cost 4-nya guys Nah kalau saya nyanyi kalau untuk dari cost 3 itu pake half damage bonus ya dua-duanya Dan cost 1 itu tentu saja attack% disini Nah kalau bisa kalau untuk endgame statnya itu kalian coba cari critical rate sekitar 60-70%-an gitu ya guys ya Dan critical damage itu kalian coba cari 200-250% Kalau bisa lebih bisa lebih bagus tapi dengan catatan critical rate jangan kecil itu lebih bagus lagi ya Pastinya dan kalau untuk dari attacknya kalian coba cari sekitar 1900 untuk minimalnya dan yang pasti Kalau bisa kalian cari substat energy region ya karena itu juga bakal ngaruh buat si Rover Havoknya Karena untuk dari demisresource Liberation nya si Rover Havoknya itu bagus banget untuk dari demisnya Jadi kalian coba cari energy region aja dari substatnya sih guys carinya tuh hasilnya untuk dari tim kondisinya kolesannya kalian pengen bikin si Rover Havoknya tuh jadi main di PSK bisa bareng emang Yilin dan Verina ya Yilin sebagai saat di PS dan Verina sebagai supportnya kalau misalkan enggak punya Verina kalian bisa gantiin ke by Z ya guys ya kalau dari ini kalian bisa gantiin sama si dan Jin ya jadi disini bisa jadi main di PS2 karena si dan Jin itu jatuhnya karakter main di PSG cukup main lama di on-field tapi dan ini uniknya dia otroskila bisa nambahin damage oh Havok buat damage ya buat next karakter yang kalian ganti gitu Nah kalian juga bisa barengin nama si Encore di sini ya jadi jatuhnya di sini kalian mainin quickswap ya kalau untuk dari si Rover Havoknya jadi Encore sebagai yang paling sering di on-field timkomnya Verina Encore dan Rover Havok di sini kalau untuk dari Verina sekali lagi bisa kalian gantiin ke si by Z aja dan kosannya kalian punya Jensen tuh Jensen juga bisa kalian pakein buat gantiin support ini guys ya aja kira begitu untuk dari timkomnya si Rover Havok yang tau sana ini paling bagusnya selanjutnya untuk dari cara mainnya nya dan rotasi di sini aku pakai ini ini buat rotasi bareng sama si danjin kurang lebih sama aja sih guys ya pertama kalian mulai dari heri nanya kalian di sini ya ini keluarin aja semua skillnya si Verina nah ketika otroskila si Verina udah ada itu bakalan switch ke karakter selanjutnya gitu karakter selanjutnya gua itu adalah si yin-din di sini nih gua keluarin semua skillnya si yin-din yang perlu udah pakai ini dan otroskila ada baru gua pakai si Rover Havok keluarin aja semua skill si Rover Havok sini guys dan terakhir Ultimate dan yang pasti bisa ngewancur ya untuk dari Ultimate ini atau Resonance Liberation ya gue kebiasa banget ngomong-manggil ini Ultimate ya tapi Resonance Liberation tuh sebenarnya nama dari Ultimate gitu lagi sih ya di sini itu namanya Resonance Liberation jadi kira-kira begitu untuk dari panduan untuk Rover Havok ini ya guys ya kalian bisa dapetin damage yang sangat-sangat besar sekali dengan Rover Havok ini kalian model bak kalau misalkan pengen dapet demis yang tinggi-tinggi gitu sih kalian bodal bawa dan jin aja udah cukup sih kalau pengen gitu ya kalau kalian punya Jinlin tuh bakal lebih GG lagi sih demis tentu saja gitu ya kan so terima kasih baik tersebut nonton video ini sampai akhir coba di like di share sesuai cek cek juga gagek kata-kata lainnya karena gagekinlin sama keitverin itu juga ada ya kalian bisa cek aja videonya nanti di deskripsi atau direkomendasi nantinya kembali lagi di khususnya dan bye bye dadah thank you